Jod tadi bilang katanya pakai air biasa. Mau bohong sama kita yang nggak dapet. Mas! Ini apa? Kepala kambing paluka lupus ya. Terus kamu masaknya gimana? Saya cuci dulu. Terus saya presto dengan bumbu-bumbu. Kemudian saya ambil dagingnya dan masak di bumbu yang sudah saya bikin, Chef. Airnya pakai apa? Airnya pakai santan sama air. Sama apa? Air. Air biasa? Iya. Air presto nggak? Enggak. Kenapa nggak? Karena takutnya potor, Chef. Kan air prestonya sudah ada bumbunya. Kenapa nggak dipakai? Saya bikin bumbu baru, Chef, yang saya tumis. Wah, harus sekaling ini kambingnya. Itu belah berapa kepalanya? Empat, Chef. Giginya udah karangan. Rahman, sebelum lo sajiin tuh kambing ke depan juri, mending lo gosokin dulu tuh gigi kambingnya. Biar nggak malu-maluin banget lah. Ada giginya? Kalau bagian bawahnya saya hilangin, Chef, setelah saya presto. Tapi yang atasnya saya lupa, Chef. Ini tuh? Iya. Ini tuh karangan kelihatan. Iya. Ada giginya? Perlu sekaling. Ada? Ada. Rahman menyajikan dengan kepala utuh yang giginya masih ada. Berarti tuh tidak dibersihkan di gigi dan di telinganya. Rahman, kamu sih best. Wow, banyak bulu. Aduh, Rahman, Rahman. Sayang banget ngebersihin kepala kaminya kurang pol. Masih banyak bulu-bulunya itu. Dua kali dipanggil, dua kali dilepah sama Chef Renata. Malu banget sumpah. Aduh, dilepah lagi. Selamat pagi pressure test. Duh, Chef. Kayaknya masakan kali ini tuh emang hancur semua sih. Hati-hati dia makannya. Makan apa ini, Bro? Nyicip apa ini, Bro? Coba bagian ininya dong. Gak mau. The best part itu. Ini lidah, men. Aduh. Sebenarnya bumbunya masih oke. Emang aslinya sekental ini? Iya, Chef. Bukannya enceran sedikit? Bukan, Chef. Yakin? Sekasar itu? Enggak. Sekasar itu bumbunya harusnya. Yang kasar mungkin kelapaannya, Chef. Kamu udah cicipin, Rahman? Udah, Chef. Sesuai dengan ini nggak? Ya nggak mau? Kalau bumbunya, iya, Chef. Kalau rasanya semuanya? Kalau kambingnya saya tidak coba, Chef. Bentar. Jadi kalau bumbu ya oke. Tapi kalau misalnya secara ras semuanya dimasak jadi satu gitu. Sama kambingnya, kamu udah cicipin. Bumbunya doang, Chef. Yang dicobain bumbu doang. Emang yang kamu serve kuah doang? Ya sama dagingnya lah. Jadi menurut kamu, Kamu kan nggak pakai airnya nih. Kita serius sekarang ya. Tapi kenapa masih menyengat, Tidak enak, Dan bikin nek dari rasanya. Menurut kamu kenapa? Bentar nih. Wow. Masih mau dipresto mungkin, Chef. Masih mau dipresto. Kamu tanya kambingnya mau dipresto nggak? Loh ini loh. Medium rare loh. Enggak lah coba. Enggak, ini kambing udah. Nice and pink. Disuruh nyobain sama Chef Arnold. Benar aja. Kambingnya masih berasa banget. Kamu kan nggak pakai airnya. Terus, Kenapa menurut kamu rasanya masih menyengat, Enak, Dan menusuk tajam? Kenapa? Kamu pakai airnya kan? Cuma satu sendok. Harusnya sih nggak ngaruh ya sama masakan saya. Pertama saya cuci dulu. Ya. Kemudian saya presto. Ya. Terus air prestonya dipakai juga kan, Untuk bumbunya dikit. Yang bener aja kamu itu Rahman, Rahman. Udah masakmu nggak bener. Boong-boong lagi. Tadi bilang katanya pakai air biasa. Mau bohong sama kita. Ya nggak dapet. Mas. Dari awal itu seharusnya kamu ngaku. Ya nggak terlalu salah. Udah dibilangin. Pakai air rebusan kok sih ngeyelai. Tuh kan. Akhirnya kan. Menyengat kan. Tadi kamu bilang katanya ini. Apa namanya? Pakai air biasa. Enggak. Dipakai juga. Numis bumbunya dia pakai bumbu prestonya. Nggak mungkin. Pakai secedok gitu kan. Dua cedok. Kamu pakai satu sendok makan aja udah. Tapi kan cuma sedikit Chef. Maaf ya Chef. Udah lah man. Nggak usah boong. Soalnya itu satu sendok pun. Tetep aja baunya minta ampun. Kamu nggak bisa deh bohongin Chef Juna. Kenapa? Karena saya pikir airnya sudah bersih ya. Karena sudah saya rendam sebelum saya presto. Makanya Rahman. Nggak usah deh kamu tuh mau bohong-bohongin juri. Mereka tuh udah lebih pro ya daripada kamu. Airnya itu untuk bone broth. Untuk apapun jeruan dan lain. Itu selalu dibilas lagi. Supaya dibuang dan dicuci lagi. Direbus lagi dengan air ini. Kalau bisa dua kali, tiga kali ya. Untuk apa? Supaya bener-bener rasa aromanya itu tidak terlalu strong. Tidak terlalu menyengat. Ya. Kenapa dibuang ya? Karena itu tuh untuk mengeluarkan semua impurities. Ya. Aroma-aroma yang terlalu strong. Karena kalau misalnya kita membuat hidangan seperti ini. Kita mau rasa lem. Atau rasa sapi pun. Supaya tidak terlalu overpowering. Supaya bisa masuk. Ngeblend. Meresep semua bumbu-bumbu yang kamu masak. Ya. Ngerti? Ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya rebusan kepala kambing itu pertama harus dibuang. Dan tidak boleh dipakai. Kalau misalnya kalian pakai, sama aja bunuh diri. Terima kasih, Ramai. Terima kasih, Ramai. Rasanya takut banget. Saya langsung dipulangin. Komennya nggak bagus gitu. Ya udah pasti pressure test lah. Udah guys, selanjutnya. Aduh Chef. Jangan panggil nama aku ya. Aku ngeri banget kalau namanya udah dipanggil ke depan. Karena aku tahu, aku nggak pede sama masakanku. Pak Madi. Wah, ternyata saya dipanggil juga. Wah, gimana ya rasa makanan saya nanti. Loh, Pak Madi dipanggil. Berarti masakannya nggak enak nih. Siapa aja yang bikin lawar? Kenapa ya pada Bali semua bikin lawar? Pak Madi terlalu main aman nih. Masak-masakan Bali terus. Coba dong yang lain. Ini lawar? Yes. Udah dicicipin Pak Madi? Sudah. Oke, cara masaknya apa? Gimana dan juga pakai bagian apa? Saya pakai kuping. Saya cari tekstur tulang mudanya. Ya, terus? Jadi saya rebus kepala kambingnya. Saya ambil kupingnya. Saya bersihkan. Saya rebus lagi pakai nanas. Saya lihat dari dua empuk. Baru saya olah. Wah, Pak Madi keren banget. Dia ngerti cara mengolah kepala kambing yang bener. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Madi boleh diangkat. Keren. Waduh, Pak Madi bikin nasi lawar kepala kambing. Kayaknya bakalan enak deh. Secara itu emang ada di Bali. Lawarnya bumbu pakai apa? Saya pakai kelapa dan juga basa genap. Dan saya kasih embe. Embe itu cabai rawit digoreng. Saya isi bawang goreng. Dicampur? Ya, waktu ngadonin dicampur. Kamu ngomong ngadon, nggak ada yang ngerti ngadon. Aduk, 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 aduk. Aduk pakai tangan. Kayak sendok. Wah, keren sih Pak Madi bisa menaruh banyak tekstur di situ. Cuma rasanya yakin enak, Pak. Mostly di sini bikin yang berkuah. Pak Madi bikin sesuatu yang kering. Ide bagus, Pak Madi. Oke, Pak Madi. Mungkin bagian kambingnya sendiri, it's okay ya. Mengolahnya. Mungkin di sini seasoningnya bisa ditambahin. Ternyata juri lebih mementingkan seasoning yang berani. Karena masakan kambing ini perlu rempah-rempah yang kuat. Pak Madi sih emang jago ya. Dia kalau masakan kambing. Tapi sayang aja sih seasoningnya ini kurang. Seasoning dan juga rasanya. Mungkin di sini sedikit terlalu oily ya. Dari hidangannya. Untuk lawarnya sendiri. Loh, Pak Madi. Kenapa lawarmu? Kok terlalu banyak minyak? Ya, seasoningnya kurang. Ini juga gimana ya ngomongnya? Bagian apa? Kuping? Sebenernya... Tidak. Kuping. Kuping saja. Kuping saja. Itu actually sangat pintar ya. Maksudnya mau main safe, ya potong aja kupingnya. Kita sikat, kita bersihin. Kita rebus sekali. Dua kali dengan rempah-rempah langsung masuk ke presto. Tapi hanya eksekusinya aja yang kurang di sini. Ya, setuju ya cara memasak kambingnya. Sebenernya ini udah gak ada bau kambingnya. Teksturnya sebenernya sudah benar. Tapi hidangan akhirnya justru di lawarnya yang masih kurang rasa. Pak Made dibilangin kurang seasoning. Kaget loh aku beneran. Biasanya kan Pak Made kalau masak enak terus. Terima kasih Pak Made. Dari masakan saya, Vivi dan Mario. Masakan Pak Made ini lebih mendingan deh dari kita. Setelah dikomentari juri, saya tetap pede. Saya pasti lolos. öz Tunggu makan malam ini saya